Pemirsa informasi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami kasus dugaan suap antara auditor BPK dan pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Yana Rahmadina dan Juru Kamera Dwi Nanto. Yana, bagaimana perkembangan kasus suap antara Kementerian Desa dan BPK saat ini? Baik ya sih, pada hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap seorang auditor BPK, yakni Andi Bonanganom, sebagai saksi untuk Sugito, tersangka dari kasus suap opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan badan pemeriksa keuangan terhadap Kementerian Desa PTTT. Adapun Sugito juga hadir pada hari ini untuk menjalani pemeriksaan juga, dan Sugito hadir pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Dan tentunya pemeriksaan kali ini merupakan pemeriksaan pertama, pemeriksaan saksi pertama setelah ditetapkannya 4 orang tersangka terkait dengan kasus suap antara Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Desa PTTT. Untuk pemeriksaan kali ini tentunya juga KPK akan mendalami terkait dengan kronologi pemberian suap, yang diduga diberikan dari Irjen Kementerian Desa PTTT Sugito, yang diberikan melalui perantara anak buahnya yakni Jarod Budi yang merupakan pejabat eselon 3 di Kementerian Desa PTTT. Dari Jarod Budi, sejumlah uang yang dinyatakan komitmen fee diberikan melalui Ali Sadli, yang juga merupakan auditor BPK, namun Ali Sadli ini juga merupakan perantara untuk kemudian diberikan kembali kepada auditor utama di Badan Pemeriksa Keuangan yakni Rohmadi Saptogiri. Ada pun memang pemeriksaan pada hari ini selain juga untuk mendalami kronologi pemberian susuap tersebut, juga untuk kemudian mendalami jumlah komitmen fee yang memang diduga sebesar 240 juta, di mana 200 juta sendiri diduga sudah diberikan pada Mei lalu, dan kemudian 40 juta lainnya ditemukan dalam ruang Ali Sadli pada operasi tangkap tangan yang dilakukan Jumat lalu di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan. Selain 40 juta yang ditemukan pada ruangan Ali Sadli, KPK juga menahan sejumlah uang terkait dengan kasus ini, diantaranya ada senilai 1,145 miliar dalam pecahan rupiah, dan juga kemudian ada dalam pecahan dolar Amerika Serikat senilai 3.000 USD yang ditemukan dalam berangkas di ruang kerja Rohmadi Saptogiri. Tentunya KPK juga mendalami terkait dengan dugaan kasus swap ini, karena juga terkait dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap hasil laporan keuangan oleh Kementerian Desa PDTT, di mana memang pemberian opini wajar tanpa pengecualian ini merupakan kali pertama selama 12 tahun pemberian laporan hasil keuangan yang dilakukan oleh Kementerian Desa PDTT, di mana juga pada tahun 2015 Kementerian Desa PDTT mendapatkan opini dari BPK ini wajar dengan pengecualian atau WDP, sehingga memang WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan pada BPK selama 12 tahun masa penyampaian laporan keuangan oleh Kementerian Desa PDTT, ya sih. Setelah seluruh rangkaian proses pemeriksaan hari ini, apakah sudah ada penetapan tersangka baru hari ini, Yana? Ya, ya sih. Hingga saat ini memang KPK belum menetapkan tersangka lainnya, di mana memang pada minggu lalu juga KPK telah menetapkan 4 orang tersangka, baik itu dari Badan Pemeriksa Keuangan maupun juga dari Kementerian Desa PDTT, di mana 2 orang tersangka merupakan auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan, yakni Sugito dan juga Jarod Budi, kemudian dari Kementerian Desa PDTT dinyatakan sebagai tersangka 2 orang yang merupakan pejabat eselon 3, yakni Jarod Budi, dan kemudian ada juga dari irjen Kementerian Desa PDTT Sugito. Dan kemudian selanjutnya, pada keempat orang tersangka ini masih dilakukan penahanan, yakni penahanan 20 hari pertama, di mana mereka, keempat orang tersangka ini, akan ditahan di sejumlah rutan yang berbeda. Rohmadi, Sabtogiri ditahan di rutan Polres Jakarta Timur, kemudian Sugito dan Jarod Budi ditahan di rutan Polres Jakarta Pusat, sedangkan Ali Sadli hingga saat ini ditahan di rutan cabang KPK di Guntur.